Intro Halo anak-anak TKB 4 yang diberkati Tuhan semua sehat Nah hari ini hari Rabu kita akan belajar tentang anggota tubuh Nah semua sudah tahu tentang anggota tubuh Mulai dari kepala, telinga, mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki Dan minggu lalu juga sudah dijelaskan kegunaan dari ciptaan Tuhan ini Kali ini kita akan membuat bentuk-bentuk dari anggota tubuh Tapi dalam permainan play-doh Nah anak-anak pasti mama papa akan bertanya Ibu guru di rumah tidak ada play-doh Nah usah takut mama papa di rumah kalau tidak ada play-doh Nah apa-apa Ibu guru akan mengajarkan bagaimana cara membuat play-doh Yang baik kepada anak-anak Yang aman kepada anak-anak Tapi yang sudah ada di rumah Tidak apa-apa Pakai saja permainan yang sudah ada untuk anak-anak play-doh khususnya Pakai saja itu Tapi yang belum ada bisa ikuti cara membuat play-doh bagi anak-anak yang aman Betul kali ini ibu guru Lani dan ibu guru Liki akan memberitahukan kepada mama papa bagaimana cara membuat play-doh Tapi bahan-bahannya harus ada ya Tidak usah beli lagi di luar Tapi yang ada saja di rumah Yang di rumah ada tepung pakai itu saja Nah inilah bahan-bahannya mama papa Ada tepung Terus minyak Dan garam Dan air Dan kewarna Nah mama papa berpikir ibu guru yang seperti ibu guru tidak ada di rumah Tidak usah pakai yang seperti ini kalau tidak ada di rumah Kalau ada boleh Tapi kalau tidak ada pakai warna makanan Satu macam saja Satu warna saja Supaya hanya satu warna Tapi kalau ada dua warna bisa dicampur bisa jadi empat warna Nah untuk hari ini ibu guru akan mengajarkan kepada mama papa Bagaimana membuat play-doh yang baik aman buat anak-anak kita Yang pertama ibu guru Liki akan memberikan tepung Siapkan wadah juga mama papa ya Lupa ibu guru tadi menyebutkan Nah setelah tepungnya sudah ada Diberikan dulu air secukupnya Air diberikan di tepung dan buat tepung itu sampai bisa terbentuk Diberikan garam Ibu guru kenapa play-doh harus diberikan garam ibu guru Nah garam supaya bisa membentuk kerasnya play-doh kita Dan kedua kalau termakan oleh anak-anak mereka tidak akan begitu banyak untuk makan karena mereka merasa terlalu asing Jadi ada perlindungan sebenarnya di sana Nah setelah play-doh ini di mama papa pula-pula ini akan menjadi seperti ini Ya jadi dari hasil bahan-bahan tadi ini akan menjadi seperti ini Kalian mama papa Terus mama papa akan bertanya Ibu guru terus bikin buat play-dohnya Bikin play-dohnya Jadi play-doh yang sudah terbentuk ini diberikan warna Dibagi tiga Jadi bagi tiga play-dohnya Dan diberikan warna merah pertama Hasilnya seperti ini Taraaa Jadi play-dohnya jadi seperti ini warna merah Dan kalau mama papa suka warna biru Play-dohnya jadi seperti ini Taraaa Ya warna kuning juga seperti ini Taraaa Dan yang terakhir warna hijau Ibu guru itu kan cuma tiga warna Nah warna hijau terbentuk karena ada warna biru dan warna kun duning Hasilnya warna hijau Terus ibu guru warna-warna ini hasil ini mau buat apa buat anak-anak Nah anak-anakku dan mama papa Kita akan langsung dalam permainan Ibu guru simpilkan dulu ya Ibu guru Devi Nah Ibu guru Lani dan ibu guru Devi akan membuat bentuk satu bentuk saja Dari play-doh yang sudah kita buat bersama-sama Jadi play-doh ini Kenapa dia harus kasih minyak Supaya tidak dibentuk Dan mama papa harus ingat bahwa bukan berarti satu kali kita buat play-doh dan kita akan buang tidak digunakan lagi Kita akan menggunakan ini secara waktu yang lama ya Caranya bagaimana ibu guru taruh di dalam kulkas Kalau taruh di dalam kulkas Penggunaan play-doh akan awet dan dalam waktu yang lama penggunaannya Anak-anak bisa seringkali bermain dan bertanya di mana play-dohnya Ini yang pertama Yang kedua Ya Dan yang ketiga Ya karena ini mungkin masih tambah lagi tepung Kita dulu di sini Ya Jadi Ya Setelah tambah tepung supaya Kekentalannya bisa terbentuk ya Kalau ia kental bisa terbentuk dengan baik di jarinya Dalam pembuatan jari ya Ya Dan nanti apa saja yang mau dibuat Buat telinga Buat hidung misalnya Buat Mata ya ibu guru ini Kalau mata Dibuat mata tapi Biji matanya harus lain warna ya Supaya bisa terkelihatan ini adalah mata Bisa buat Koki Ya Nih Bisa buat Apalagi ya ibu guru ini Pokoknya banyak ya Apalagi kalau anak-anak mau bermain yang lebih lagi Buat buah-buahan Buat pohon Buat Kota-kota Bisa Semua bisa Jadi ada macam-macam Nah mama papa Kalau anak-anak di rumah lagi Tidak enak untuk Belajar Bisa bermain dulu dengan playdough Makanya playdough Harus yang buat sendiri Harus ditaruh di pulkas Ya Ditaruh di pulkas Supaya Bisa awet dan tehan awam Tidak 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 Ini Buat anggota Jangan lupa Tidak